Kalau pasar tuh sebenernya kalau menurutku ya mas? Bisa diciptakan. Bisa diciptakan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kepala Suku Mojo. Dan kami menembus hujan yang sangat deras untuk bisa sampai kesini. Dan ternyata dari map itu tempatnya enggak terlalu jauh enggak. Tapi ternyata. Jauh ya mas? Lumayan lah. Lumayan, enggak jauh banget. Enggak jauh banget tapi ya lumayan lah. Dan kami enggak pakai jalan biasanya. Jadi enggak lewat ring road terus baru keluar lagi. Dari Gito Gati ya mas? Iya dari Gito Gati. Masuk ke dusun-dusun gitu. Nanti ada yang tersinggung kalau saya bilang serasa ubud gitu. Jogja kok serasa ubud gitu. Enggak boleh katanya sekarang. Tapi ya mirip-mirip gitu lah. Lagi kesini nih mas. Wuhh cakep. Oh iya. Saya menemui sepasang suami istri sebetulnya. Tapi karena kita biasanya one on one. Jadi ya istrinya yang kita hadirkan. Mbak Asri Saraswati. Halo mbak. Halo mas. Kita pernah ketemu dulu 2015 kayaknya. Iya ya. Saya baru tahu tuh. Iya. Di tempat mas Marjuki ya. Di Trambanan. Mbak Asri dan suaminya. Mas Andika itu memprakarsai satu apa ya. Lembaga dan unit usaha lah yang cukup. Bukan cukup lah ya. Yang sangat terkenal. Yang ikut memberdayakan para petani di Indonesia. Nah kita mau ngobrol-ngobrol soal itu. Karena orang seperti Mbak Asri dan suaminya ini. Termasuk tidak banyak lah di Indonesia. Dan semoga makin banyak orang-orang seperti Mbak Asri. Iya. Anda dulu kuliah di Malaysia. Betul mas. Tapi itu kalau aku pakai kata-kata pemberdayaan kayak tadi itu kayak. Aduh berat banget ya. Berat banget ya. Ya oke lah. Apa ya. Ya pokoknya bekerja sama ya. Iya betul. Bekerja sama dengan para petani di Indonesia ya. Iya mas. Kayak gitu kan lebih enak. Lebih enak ya. Tidak terbebani dengan pemberdayakan gitu. Gitu sih mas. Ya mungkin saya orang lama sih ya. Jadi kosa kata itu. Ya. Zaman-zaman LSN. Itu kan pemberdayaan masyarakat. Sebenernya. Ya walaupun itu kan empowering ya. Ya. Ya sebetulnya ya. Memang oke sih. Tapi ini oke lah. Supaya gak terlalu buannya gak terlalu berat. Kita sebut. Bekerja sama dengan masyarakat PANI gitu. Ya. Mentap. Balik tadi. Kuliah di Malaysia. Betul. Anak orang berada dong? Ya. Ya. Cukuplah mas. Berada. Kalau kata anak sekarang. Berprevales. Berprevales. Dan orang Jakarta. Bener mas. Sebenernya. Ayang-ayangku tuh mungkin orang Magelang ya. Cuman kan. Jaman dulu. Pada pindah ke Jakarta. Terus ya. Beranak-pinak disana. Saya kan gitu. Terus. Sampai aku udah gak. Punya. Roots di. Magelang. Sebenernya aku orang Magelang. Gitu. Terus ya udah. Ber. Lahir. Besar. Tumbuh. Di Jakarta. Ya. Anak Jaksel. Zaman itu. Itu ya. Anak Jaksel kayak itu. Anak Jaksel. Anak Jaksel. Macul sekarang mas. Gitu. 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 Terus. Ya. Kuliah. Di Malaysia. Em. Teknikimia ya. Betul. Tapi waktu kuliah teknikimia. Juga gak ngerti. Mau bikin ginian kok mas. Maksudnya kan. Orang kan mikir. Kalo kuliah. Kamu harus tau. Mau ngapain. Kedepan. Mimpinya apa. Gitu. Enggak. Aku juga merasa terjebak. Juga kuliah. Enggak. Kenapa sih Malaysia. Kayak di Indonesia gak ada. Iya. Karena gak keterima ITB mas. ITB lebih susah. Iya. Iya. Itu sebenernya. Keterima ITB. Gak keterima ITB. ITB pilihannya teknikimia lagi. Iya. Saya bikin buku 70 tahun teknikimia ITB. Oh wow. Jadi saya tau betapa luar biasanya. Orang masuk ITB dan apalagi teknikimia. Iya. Kenapa suka kimia? Sebenernya aku sukanya kimianya. Hmm. Terus. Baru tau. Pas udah masuk. Ternyata teknikimia sebagian besar adalah fisika. Dan matematika. Gitu. Jadi. Baru di tahun-tahun akhir kimianya banyak. Gitu. Oh itu waktu di Malaysia nya begitu. Waktu di Malaysia begitu. Tapi di teknikimia kebanyakan juga ternyata teknikimia kan isinya fisika sama kimia. Eh fisika. Kalau gak salah ada teknikimia murni. Dan ada terapan ya. Kalau gak salah kayak gitu deh. Iya. Ada yang. Ada yang petroleum gitu-gitu lah. Terminyakan gitu. 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 Kalau boleh tau apa konsentrasi studi di kimia Malaysia dulu. Aku. Aku jurusannya bioproses. Bioproses tuh kalau di Indonesia lebih kayak biotek sih mas. Oke. Jadi lebih spesifik ke pengolahan bahan alam. Kan sebenernya teknikimia tuh luas ya. Ada yang jadi insinyur per apa. LNG. Ada yang jadi kebanyakan. Ya. Di bupuk. Di pabrik. Paling banyak tuh. Tapi aku. Tapi paling banyak LNG. Iya. Kan uangnya banyak. Tapi resiko kerjanya tinggi. Tinggi. Iya. Tapi terus. Sebenernya teknikimia tuh kan ngebahas tentang gimana kamu memproses sesuatu dari yang. Insinyur pemprosesan kan dia. Iya. Ilmu proses. Iya ilmu proses. Terus bikin sistemnya seperti apa gitu. Nah. Aku. Waktu dulu waktu kuliah juga ngerasa kesulitan sama itu sih. Cuman pas udah di lapangan. Ketemu sama potensi lokal. Oh kok nyambung sama ilmu ku dulu ya. Baru. Oh gitu loh mas. Kayak oh. Ternyata ini maksudnya dulu aku menangis-nangis kuliah. Iya. Waktu aku wawancara dulu bikin buku yang 70 tahun teknikimia ITB itu. Saya kan wawancara puluhan orang ya. Alumni mereka lah. Itu banyak yang kerja di perbankan gimana-amanya. Dan banyak jadi orang-orang hebat lah sekarang di Indonesia begitu. Hampir sebagian dari mereka itu menjawab apa sih gunanya ilmu kini. Ternyata mereka itu kuat di prosesnya. Iya. Setuju mas. Betul. Setuju. Jadi kayak yang gak ada bisa jadi ada gitu. Nah alurnya. Iya betul. Nanti abatannya apa gitu-gitu ya. Iya. Itu memang di apa ya. Kan lima tahun. Eh bisa aku lima tahun kuliah. Harusnya bisa empat tahun. Cuman aku agak lama karena susah. Nah itu tuh selama kuliah bertahun-tahun itu aku ngerasa memang dedikat si ilmunya tuh diajarin untuk disiplin ilmunya tuh untuk gimana caranya kamu mikir dari sebuah yang ini role. Iya betul. Yang mentah menjadi sesuatu yang bisa diolah dan punya edit saliu dan punya hasil akhir yang kayak gimana sih yang kamu mau gitu. Oke. Gitu. Nah pulang ke Indonesia. Iya. Apa yang terjadi? Sebenernya lucu sih mas. Pulang ke Indonesia itu aku tuh udah. Kok gak jadi TKW bisa. Sorry loh ya. Ya kan udah lulus dari sana kan. Iya. Lebih enak lah. Iya. Mungkin ya kerja di Malaysia gitu. Iya. Uangnya kayaknya lebih banyak kan. Uangnya lebih banyak. Iya. Terus. Tapi waktu itu aku sempat daftar ke oil and gas juga pesan oil and gas. Oh. Imajinasinya tetep itu lah ya. Iya. Oh uangnya banyak kan. Iya. Terus pakai lem. Iya. Pakai lem putih gitu. Terus. Tapi pernah PKL di sebuah. PKL kan kalau bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia nya apa? Bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris mereka ya? Iya. Oke oke. Nggak usah diinget ya? Iya nggak usah diinget ya. Nah itu. Ternyata aku nggak cocok dengan. Dengan kultur kerja yang mungkin terlalu maskulin atau gimana ya. Kan itu diri kebanyakan. Diri ya. Terus. Terus. Akhirnya. Aku. Balik ke Indonesia tuh. Mikir. Oh dia itu udah. Udah apply-apply juga. Di. Udah masuk ke. Rekrut. Proses rekrutmennya juga. Terus tapi pas. Pas proses. Terakhir aku kayak. Nanti gimana ya. Nanti gimana ya gitu. Terus akhirnya. Mungkin salah satu tipping point dalam hidupku. Adalah aku. Apply. Indonesia mengajar. Oh. Panis. Sudah. Iya. Pendukung. Panis. Kita ngomongin ini sama ngajarnya aja lah ya. Supaya nggak ada. Bener. Nggak ada. Nggak ada. Ininya ke politik lah gitu. Nah. Pas. Dulu tuh kan Indonesia mengajar waktu pas aku lulus. Masih yang. Baru-baru ya. Jadi kayak baru setahun pertama. Dan. Itu juga. Waduh itu aku ngeliatnya. Anak-anak Indonesia mengajar. Wah. Ini keren-keren banget. Aku first impressionnya gitu. Wah. Ini temen-temen keren-keren banget. Bahkan banyak yang. Lulusan-lulusan. Bagus-bagus juga. Ikutin program Indonesia mengajar itu. Sorry. Indonesia mengajar itu. Satu tahun atau dua tahun ya. Satu tahun mas. Satu tahun ya. Satu tahun. Anda ditugaskan dimana? Di Muara Nim, Sumatera Selatan. Oke. Nah. Itu salah satu tipping point sih mas. Apa. Apa yang terjadi di situ? Wah gila. Aku pusing sih ngeliat itu kayak. Aku ditaruh di sebuah desa yang. Tempat temen-temen tuh. Lebih jauh. Lebih pelosok. Lebih. Remote. Kayak di Maluku. Yang harus naik. Kapal kecil gitu. Saya tahu ada yang ditugaskan di tua. Ya. Ada yang kayak gitu-gitu. Tempatku tuh enggak. Sebenarnya enggak sulit gitu. Tempatku tuh secara akses mudah. Tapi listrik tuh enggak ada. Sorry. Supaya pemirsa mendapatkan gambarannya. Ini terjadi sepuluh. Berapa tahun yang lalu ya? 2012 berarti. Ya hampir sepuluh tahun yang lalu lah ya. Enggak seperti sekarang lah. Belum seperti sekarang. Iya. Iya sih. Sekarang listrik. Misalnya ke beberapa tempat di Indonesia kan. Penerbangan bisa. Iya. Dulu misalnya ketual tuh seminggu hanya ada. Sekali atau dua kali. Sekarang kan mungkin sudah habis setiap hari gitu. Banyak. Nah waktu itu tuh. Pas aku dimuarainin. Itu deket banget sama site-nya. Site tambangnya. PT BA. PT BA itu. Batu bara lah. Di satu sisi aku ngerasa kayak. Eh. Harusnya kan. Kamu juga bisa kerja di tempat begitu gitu. Di sisi lain aku. Malah tinggal di. Desa sekitarannya. Tuh cermat. Gak apa-apa. Ini justru. Supaya terlihat bahwa. Bikin podcast tuh gak sudah yang dipikir orang gitu. Kita harus menunggu suja. Terus. Di desa sekitarannya. Yang sebenernya desa itu tuh. Kalo di side-nya batu bara tuh kan. Wah nyala. Wah. Bagus gitu. Ini tuh buat listrik aja gak ada gitu. Terus buat. Apalagi angkutan ya mas ya. Air bersih. Air bersih. Air bersih. Air bersih gak ada. Airnya ini ya. Rata-rata apa. Gambut ya. Iya. Terus jadinya kayak. Beneran kamu kalo punya. Kalo misalnya aku mau mandi. Kalo guru kan sesuatu. Seseorang yang di. Karena di Indonesia mengajar kan. Sosoknya jadi guru ya mas ya. Guru masuk ke guru SD. Oh. Gurunya guru SD. Guru SD. Ditempatin di salah satu SD. Nah. Karena waktu itu. Aku adalah seorang guru. Guru tuh dihormati di desa kan. Gila. Akhirnya ada satu kolam gitu. Yang emang itu sebenernya kolam yang paling. Becek lah. Buat orang desa itu. Karena yang lain udah pada kering. Udah gak ada mata airnya. Tapi. Aku dipersilahkan mandi disitu. At the same time. Waktu yang. Waktu yang bersamaan. Itu mereka pakai buat. Sumber mandi. Eh. Sumber makan. Sumber minum. Kan aku. Kok aku mau mandi disini. Ini gak marah deh. Menurutku. Maksudnya ini. Ini gak gini deh kayaknya gitu. Terus akhirnya. Aku gak mau mandi deh. Mendingan udah gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Gak mandi atau berusaha mencari tempat yang lain. Akhirnya aku. Karena waktu itu juga. Punya temen-temen di desa-desa lain. Yuk janjian yuk ke kota. Kita cari tempat mandi mas. Setahun begitu terus. Kalau musim kemarau ya. Oke. Kalau musim kemarau aku janjian sama temenku. Di hari Sabtu gitu. Kita ke kota yuk. Mau ngapain cari air. Artinya mandinya seminggu sekali. Iya. Kan kekotanya hari Sabtu. Begitu sih mas. Zaman itu. Benar-benar. Di situ. Sebenernya aku ngerasa itu. Kenapa itu buatku adalah tipping point. Karena sebenernya. Aku tinggal di rumah salah satu. Apa ya. Kalau di Jawa namanya Pak Dukuh gitu. Oke. Itu. Kanan-kirinya hutannya itu bagus gitu mas. Kebon karet. Kebon karet lah ya. Kalau dimana. Bagus tuh maksudnya kebon karet. Iya. Masih ada hutannya juga. Di pelosoknya gitu. Ada inklet-inkletnya gitu. Tapi bukan hutan kayak Kalimantan gede-gede gitu. Iya. Ada kebon karet. Ada. Saat tambang. Masuk lagi ya. Masih ada hutan yang sedikit itu. Sawit juga biasa. Sawit. Tapi terus. Kalau ngobrol sama keluarga ku itu. Mereka selalu ngeluh. Harga. Karet. Kiloannya tuh murah. Gitu. Terus. Selalu ngeluh. Kan ada yang sawit juga ya. Jadi tiap daerah tuh beda-beda gitu. Tiap blok. Sawitnya juga murah gitu. Terus aku tuh kayak mikir. Ini kok. Gini amat ya. Maksudnya kayak. Mereka. Gak kepengen. Mereka jadi harus abis ngumpulin. Harus ngumpulin ke tempat pemrosesan lagi. Sampai akhirnya. Rantainya tuh panjang gitu. Aku sampe pengen tau ini berakhirnya dimana gitu. Sampai jadi. Sampai jadi. Yang karet mentah itu. Sampai jadi. Bahan baku. Buat ban. Itu tuh. Akhirnya dimana. Ngikutin akhirnya. Ngikutin. Ngikutin. Karena waktu itu guru kan. Kalau guru di desa mau ngajar mau gak. Bisa jalan-jalan. Ya bener. Akhirnya ngikutin. Oh ternyata memang. Menyadari di Indonesia itu. Semua tata kelola sih. Enggak pertanian. Perkebunan. Tapi. Semuanya gitu. Itu. Enggak. Enggak. Enggak ada tata kelolanya gitu. Jadi ya semrawut aja gitu. Masuk ke pasar mana. Masuk ke pasar mana gitu. Akhirnya. Yang punya kekuatan. Apa ya. Bisa dibilang modal gede. Ya dia lah kan. Yang jadi yang. Iya. Yang menang gitu. Terus. Terus akhirnya. Disitu sih. Kayak paling. Abis balik Indonesia mengajar. Balik ke Jakarta. Aku sempat kerja di Jakarta. Kalau boleh tau. Di tempat kamu. Di sebuah. Sosial enterprise. Tapi. Sosial enterprise. Ini sih. Lebih ke. Ke. Ke teksil. Gitu. Gitu. Tapi dulu. Malah aku. Sebenernya di kerjaannya biasa aja. Enggak stress banget. Tapi. Karena di Jakarta kali ya. Cukup membuat stress. Kayak di Jogja. Oh gitu. Yang di Jakarta. Pas stressnya apa? Pas kerja. Lebih. Karena kehidupannya ya mas. Kan. Jadinya kalau di Jakarta. Pesnya cepet. Oke. Terus. Paling sederhana. Mungkin aku ngerasa. Aku punya asma dari kecil. Udah lama gak kambuh. Pas kerja tuh kambuh. Karena menurutku. Itu lebih karena. Udaranya gak bersih sih. Oke. Terus. Kayak aku lebih sering penyakitan. Akhirnya. Terus. Pas balik ke Jakarta. Kayaknya. Aku mikir. Ini bukan. Bukan gini deh. Kayaknya hidup tuh. Gitu ya. Udah mulai mikir-mikir gitu. Iya. Usia-usia 24-25 gitu kan. Kayak. Kayak. Kayak hidup gak kayak gini deh. Kayak mesti kerja. Terus. Terus. Ujungnya bayar cicilan. Enggak deh. Pikir gitu sih dulu. Oke. Terus. Apalagi kesehatanku mulai. Misalnya sering. Asma aku sering. Kambuh. Kambuh. Terus. Ternyata. Anak-anak Indonesia mengajar tuh. Punya keresahan yang sama. Masih saling. Saling. Saling berjejaring ya. Terus. Aku gak kenal. Sebenernya dulu sama suamiku. Oke. Karena dia di bawahku. Indonesia mengajarnya. Oke. Oh. Mas Sandika juga. Indonesia mengajar. Dia ditugasin di? Aceh Utara. Oke. Terus. Mereka. Yang punya keresahan sama tuh. Ngobrol. Apa kita harus balik ke industri. Terus. Karena kalau Dika dulu tadi. Di perusahaan gede gitu. Mas Fabric. Oh. Mas Andika ini teknik mesin ya. Mesin. Undip ya. Undip. Dia tadinya di Samsung. Hmm. Terus. Tapi dia bener-bener gak mau. Sebenernya kayak. Harus balik lagi untuk. Ke. Korporasi gitu. Dia udah gak mau gitu. Terus kayak. Ada banyak. Temen-temen yang punya. Inner voice yang sama gitu. Terus. Gak tau ya. Mungkin setahun itu. Cukup bikin kayak. Mendengar apa yang. Kita gak dengar sebelumnya gitu. Jadi kayak. Apa. Kita akhirnya ngumpul. Waktu itu. Pas ngumpul itu. Yuk. Kita. Tercetusnya dari. Anak-anak sih sebenernya. Bukan aku. Yuk kita keliling-keliling. Temen-temen. Temen-temen di Indonesia mengajar lah ya. Yuk kita ini yuk. Keliling yuk. Kita. Udah asal aja coba. Kita ngobrol sama tokoh-tokoh. Maksudnya kayak. Orang-orang yang udah memulai jalan. Yang. Dia mau in dalam hidupnya. Oke. Tapi dia juga bisa hidup dari situ. Tapi dia juga bisa ngelakuin. Sesuatu yang dia yakini gitu. Iya. Karena menurutku waktu itu. Emang kita bisa hidup ya. Kayak gitu. Kita bisa hidup ya. Kayak gitu. Kayak masih ragu gitu loh. Belajar sih ya. Iya. Terus akhirnya kita. Keliling mas. Di mobil dua bulan. Loh. Dari. Udah. Udah sama Andika juga. Beloh gitu belum. Kita masih gerombolan. Gerombolan. Terus. Ya udah kita. Kemana saja tuh dua bulan. Macem-macem mas. Ada. Yang bisa diingat. Yang kemudian membantu ikut. Ke Jember. Ke Jember. Ke Jember. Ke Pak. Lupa kan namanya. Ke Tanokar Lidoombo namanya. Apa? Itu. Kayak sebuah hiayasan. Tanokar Lidoombo. Oh yang main anak-anak. Betul. Oke. Ke Bu Cici. Ke Bu Cici itu. Waktu itu. Ya. Aku cukup emis sih. Maksudnya. Mereka. Punya misi. Buat. Buat. Sekitarnya. Tapi juga. Waktu itu pikiranku. Emang bisa ya. Kayak gitu ya. Bukannya kita hidup tuh. Harus kerja-kerja dulu. Ntar kayak. Anak gak sel gitu lah. Emang bisa ya. Maksudnya. Gak ada referensi lah ya. Iya. Ya bener. Gak bisa disalahin juga. Masuk ya ke itu kan. Oh ternyata. Di Cici itu sampai begini. Gitu. Terus. Ke salah satu. Ke Pais juga di. Di Bumi Langit. Bumi Langit. Gitu. Terus. Banyak sih. Di Solo juga ada. Apa. Senior. Lebih aktivis sih. Aktivis gitu. Terus. Akhirnya. Kalau boleh tau dimana. Di. Aku lupa nama bapaknya lagi. Oke deh. Ya. Gitu lah mas. Terus akhirnya aku. Ber. Mbak Dika tuh berkeliling dari Jawa sampai ke Bali. Oh ini udah mulai berdua nih. Enggak. Tapi itu masih ramen mas. Oh. Belum jadian lah ya. Gitu. Berkeliling. Sampai Bali juga. Bali. Kalau di Bali sih memang mau piknik lah ya. Sekalian. Piknik tapi enggak. Tempat piknik sih mas sebenernya. Ke Bali kemana? Ke Nusa Penida dulu. Nusa Penida kan gak kayak sekarang ya. Nusa Penida tuh. Karena kebetulan orangtuaku ada kerjaan bikin. Hmm. Apa. PLTA. Oh. Orang tua juga inginir juga. Inginir juga. Inginir. Tapi kalau orang tua tuh. Kan lupa cerita. Orang tua tuh. Mungkin. Dia. Inginirnya. Kalau aku kan lebih kepemprosesan ya. Dia lebih. Impian bapakku sih sebenernya. Bapakku tuh. Punya impian desa-desa di Indonesia itu. Punya pembangkit listrik sendiri-sendiri. Oh mikro. Iya. Waktu itu. Pembangkit mikro lah ya. Bisa mikro hidro gitu. Mikro hidro. Bisa air. Bisa segala macem. Nah kebetulan waktu itu. Nusa Penida kan belum kayak sekarang ya mas. 10 tahun lalu tuh kayak. Ya. Masih begitu. Terus. Lagi bikin pembangkit listrik dulu di sana gitu. Bantu berarti. Bantu. Bantu. Terus sama temen-temen keroyokan sambil ngeliat gimana sih. Ya. Waktu itu kan juga masih pencarian ya. Gitu. Gitu. Nah. Selesai dari situ. Sama temen-temen ini. Mau end up kemana nih kita gitu. Awalnya kan udah di Jakarta aja. Jakarta men. Terus. Mikirnya kayak. Kayaknya kalau orang-orang idealis tuh hidupnya. Kalau banyak kan. Gak di Jakarta deh. Maaf bagi temen-temen yang ada di Jakarta. Tapi kayaknya begitu. Terus akhirnya. Aku sempet diprotes sama temen-temen. Kayak. Kenapa harus di Jakarta sih Sri gitu. Kenapa gak di tempat lain. Karena sebenernya secara living cost kan. Di daerah lain juga lebih rendah gitu. Terus. Kalau emang tujuan kita mau. Mau. Mau bikin sesuatu. Ya udah di tempat lain aja gitu. Kayaknya Jakarta udah terlalu terdiseleb gitu. Tapi emang banyak masalah kan sebenernya. Yang keliatan juga gitu. Terus. Akhirnya gak tau gimana kita tanpa rencana ya mas. Ya udah ke Jogja ini. Oh. Langsung memutuskan di Jogja. Tapi gak langsung sih mas. Magelang dulu. Solo kalau gak salah ya. Di sini langsung mas. Di kampung ini. Kampung ini. Pas pindah kesini itu tuh tetangga-tetangga begini. Enggak-enggak. Kenapa kok memilihnya di kampung ini. Awalnya. Ini kampung namanya supaya tau konteksnya. Kampung. Nama. Nama disunnya. Planden. 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 Desanya Sendangrejo. Sendangrejo. Camatan Minggir. Minggir. Emang di Minggir. Di pinggiran Jogja. Ya betul. Nah. Kenapa kesini sebenernya. Waktu 2013 tuh. Ini adalah satu-satunya modal yang bisa kita gunakan. Aset orang tua yang bisa dipakai. Aset orang tuanya siapa nih? Saya. Oh. Beli rumah di sini. Iya. Tapi dulu kan gak kayak gini. Tapi ini kayaknya rumah dulu nih. Yang ada di sini. Ini udah ada rumah yang ini ya. Udah ada rumah ini. Kalau yang lain-lain kan kayaknya belum. Gak ada. Jadi. Ini. Dulu tuh rumah. Dimana. Orang tuaku sebenernya ngebantu temennya yang. Ngejual. Tapi. Karena. Berduang. Ya. Gitu. Dan itu udah kosong lama. Hmm. Yang punya yang lama tuh juga gak mau nempatin. Karena. Cukup. Hmm. Gitu. Nah. Akhirnya. Gak bikin kamu takut juga. Alhamdulillah udah bersahabat. Oh. Kalau udah bersahabat masih dong. Masih. Masih. Nah. Jadi tuh. Mas di sini. Aku tuh. Pindah pertama kali. Tetangga-tetangga tuh agak kaget sih. Waktu itu belum nikah ya. Belum nikah. Belum nikah. Cowoknya tiga. Cowoknya tiga. Cowoknya tiga. Cowoknya satu aku. Oh berarti kayak. Coba deh kita. Menetap di sini. Lalu apa yang bisa kita kerjakan. Iya. Keren juga nih. Random aja mas. Hmm. Supaya aku takut. Hahaha. Itu gila banget sih. Itu keputusan. Ter. Tergila dalam hidupku. Dan ibuku tuh nangis. Nyuruh aku balik ke Jakarta. Karena. Ini kan. Gak layak huni ya. Saat itu. Iya. Tetangga-tetangga aja. Ngeliat rumah ini tuh kayak. Rumah hantu lah ya. Gambarnya gitu lah. Rumah hantu gitu. Terus. Pas pindah kesini. Aku udah bilang. Kita udah. Kita udah bilang semua. Gak. Gak. Kita gak mau ngomong yang macem-macem. Gak mau ngomong tentang pemberdayaan. Gak mau ngomong tentang apapun gitu. Kita disini aja diem gitu. Terus. Tapi dia ngomonginnya. Wah itu anak-anak muda. KKN gitu. Ngapain disitu. Ada perempuan satu. Nah. Terus kan. Biar izinnya enak. Salah satu temenku tuh. Oh. Lapor ke paduku. Iya. Karena ada ceweknya. Ada ceweknya. Dan bilangnya aku sama Dika adalah suami istri saat itu. Ada hal belum. Ada belum. Ada belum. Ada belum. Bermula dari. Apa ya. Trik lah ya. Iya. Oleh gitu. Minyasati keadaan. Terus. Setelah itu. Akhirnya. Ya tapi kan berlanjut ya ceritanya. Aku sama Dika berlanjut. Terus. Ya akhirnya. Kita. Agak sedikit ngos-ngosan sih mas sebenernya. Apalagi gak masuk di logisku ya. Ketika harus. Pindah ke rumah yang kayak gini. Wah ternyata. Aku jadi belajar. Gara-gara rumah juga. Aku jadi belajar. Banyak hal. Apa tuh. Aku kan gak pernah belajar tentang. Kultur Jawa itu seperti apa ya. Iya lah. Alang Jaksel. Terus kayak. Kewalina dulu Jaksel tapi kuliahnya di Jogja. Iya. Beda lah. Atau di Solo gitu. Terus aku tuh disini jadi kayak. Oh. Ternyata. Orang Jawa tuh. Apa ya mas aku bilangnya ya. Beneran. Ngiteni sesuatu tuh. Ngiteni tuh apa. Ngiteni tuh memper. Mencermati. Mencermati sesuatu tuh detail banget. Bahkan leluhur-eluhurnya tuh udah. Udah. Udah punya kayak. Suatu. Ilmu. Ilmu. Yang sebenernya aku kayak. Pas dateng kesini kayak. Oh mungkin disuruh belajar sama yang punya rumah. Gitu. Aku sampe ngerasa kayak gitu. Terus jadi ya. Ya aku. Sampai aku sama Dika tuh akhirnya juga. Sedikit belajar banyak. Sedikit banyak belajar. Kejauhan mas. Supaya enak ditempatin. Sampai aku. Ini aku cerita gak apa-apa. Boleh dong. Walaupun agak ngeri juga. Gimana gitu. Aku tuh. Puasa mute. Gitu juga. Iya. Ngerowot tau gak mas. Tau dong. Pernah saya. Ngerowot mas. Ngerowot itu puasa hanya. Dengan umbi-umbian ya. Terus aku tuh pas pertama kali kesini ya mas. Kan gak ada ya. Istilahnya kalau aku. Puasa. Ya puasa Senin Kemis. Puasa. Ramadhan. Puasa. Aku ketemu simbah-simbah. Waktu itu bilang. Rumahmu tuh kotor. Dibilang gitu. Pake bahasa Jawa Alus terus. Itu simbah-simbah beneran. Beneran. Terus. Aku dibilangin. Dibersihin gitu. Misalkan kayak. Udah disapu tiap hari. Gitu. Terus. Ternyata. Karena menurut lu. Dibersihin itu. Fisikal. Fisikal. Oh ternyata aku dikasih. Disuruh. Puasa ngerowot. Cuma boleh. Polo ke Pendem. Polo Bumantung. Polo Kesampar. Iya. Kesampar. Bisa lah. Akulah gitu ya. Toh itu sebenernya. Bukan puasa 12 jam. Jadi aku boleh makan. Tapi. Hanya itu saja. Hanya itu. Tapi gak boleh. Gula garam. Cabe. Gak boleh. Itu biasanya kan. Ada waktunya dulu. Kependem dulu. Nanti berapa hari. Baru kesampar. Gitu. Atau boleh. Boleh beruntun. Terserah. Boleh. Tapi itu setahun 40 hari. Kayak gitu. Jadi woton ketemu woton. Hmm. Waduh. Rasanya. Rasanya. Wow. Ini lebih berat dari Ramadan. Berat. Padahal aku makan gitu. Nah disitu aku ngerasa. Saya. Memang. Gak tau ya. Aku ngebacanya. Ilmu-ilmu leluhur. Yang menurutku. Aku gak belajar itu di Malaysia. Aku gak belajar itu di. Jakarta sana. Selama aku kuliah. Tapi. Begitu aku pindah kesini. Kayaknya. Semesta tuh nyuruh aku. Belajar dulu nih. Iya. Ini temen-temen ya. Ini. Kalau. Kalau Mbak Asri kan biasa. Boleh makan ya. Boleh makan. Tapi hanya. Hanya itu saja ya. Apa sih polo kebendam ya. Sesuatu yang ada di dalam tanah. Apa polo kesempar atau kesampar itu sesuatu yang terletak di atas permukaan tanah tuh. Misalnya waluh ya. Semangka. Semangka. Gitu gitu. Ya. Terus. Apa lagi. Polo. Bumantung. Bumantung ya. Buah-buahan. Semua yang. Apa. Tergantung di atas. Sepertinya itu mudah. Tapi prakteknya itu bukan barang muda. Lemes. Lemes sekali. Nah. Tapi abis itu. Aku jadi. Jadi. Lebih mengulik. Sekitar. Mas. Aku gak. Ngoyo-ngoyo waktu itu. Ehm. Pertani. Harus. Begini-begini-begini. Di sekitar aku. Pertani gitu. Aku gak ngoyo pemberdayaan. Pertani gitu. Cuman aku akhirnya jadi lebih. Wah. Leluhur kita tuh udah punya kayak gini ya. Terus. Dan. Itu emang. Menurutku. Saat itu. Ketika aku abis ngelakuin. Cleansing itu. Aku bilangnya cleansing. Ya. Empat puluh hari itu. Aku lebih ayem gitu. Ngerasainnya lebih ayem. Waktu itu. Aku cuma mikir. Leluhur kita tuh udah punya kayak gini. Tapi. Kalo di Google tuh gak ada. Di Google tuh gak ada gitu. Terus kayak. Mungkin ini sebenernya zaman dulu kayak. Kayak. Ehm. Pengobatan atau apa gitu ya. Ehm. Terus akhirnya aku. Awal mula ngulik. Rempah-rempah. Awal mula ngulik. Pangan lokal. Itu tuh justru karena itu mas. Oh. Karena sebenernya. Karena diminta untuk kuasa itu. Iya. Iya. Kan gak bisa mas. Kita jajan kayak tri. Apa. Jajan gorengan gitu. Gak bisa. Gak bisa gitu. Akhirnya. Oh Ubi. Singkong. Gembili. Gitu-gitu kan. Wui. Gitu-gitu. Akhirnya jadi nyari tau. Oh. Ternyata. Sebenernya. Indonesia. Simbah-simbah kita ini. Itu tuh udah punya. Literasi pangan yang luar biasa. Betul. Tapi. Gak tau gimana. Karena. Kayak aku sekarang tuh gak ngerti saat itu. Hmm. Akhirnya ngulik segala macem waktu itu mas. Dari makanan. Dari empon-empon rempah gitu. Sampai. Eh. Mungkin mas pernah denger gelingo bengle. Gelingo? Bengle. Itu tuh. Gelingo tuh kayak daun panjang gitu. Bengle tuh dia. Rimpang. Rimpang ya. Oke. Rimpang. Waktu itu. Aku coba. Coba. Akhirnya aku percaya banget. Semua yang ada disini. Itu tuh bisa berguna buat. Secara energi bisa berguna buat kita. Oke. Bisa berguna juga buat makanan. Energi kan bisa macem-macem ya. Nah. Si gelingo bengle ini. Itu wangi banget. Wangi kan dia. Dia sih buat sawan. Jadi kalo ada yang meninggal tuh. Supaya gak sawanan. Oh. Disuruh ditaruh disini. Dikasihkannya ke anak kecil biasanya. Ke anak kecil. Kalau gak ibu-ibu hamil. Kalo ada yang disuruh disini. Terus. Simba-simba kan selalu bilangnya kayak. Ya biar gak sawan mbak gitu. Sawan kayak apa sih sebenernya. Coba. Secara. Secara. Ini. Arvia tuh sawan tuh apa gitu. Aku tuh kayak bingung gitu. Terus aku tanya ke si. Kalo orang-orang disini jawabnya. Biar gak kesirep mbak. Gitu-gitu lah gitu. Terus. Akhirnya. Tapi aku gak. Dika itu kan emang. Dika tuh lebih apa ya. Lebih. Lebih. Suka bertemu orang. Dika gak sengaja ketemu orang. Di internet gitu. Yang nanya. Dia orang. Belanda. Minta benggel oil mas. Itu menarik sih. Awalnya tuh dari kayak gitu-gitu. Minta benggel oil. Benggel oil tuh apa. Terus aku. Gak tau. Coba-coba aku googling gitu. Terus. Aku googling. Terus aku cari. Ilmiahnya kan. Terus ilmiahnya. Nama ilmiahnya. Ternyata itu. Bengle mas. Aku gak tau lo itu. Bengle. Ada gak disini? Rimpangnya sih ada. Rimpangnya ada. Tapi oilnya gak ada. Tapi dia rimpang ya. Dia rimpang. Terus. Terus. Akhirnya waktu itu. Eh itu benggel oil tuh. Boleh Beb. Dicari loh. Terus. Aku kayak. Emang itu buat apa? Buat sawan ketemu dia. Buat sawan ketemu dia. Terus. Nah dia ini dari perusahaan pharmaceutical kan. Di Belgi. Oke. Dia juga cari temulawak. Zaman dulu kan gak pandemi ya mas. Ya. Jadi kayak 7-8 tahun lalu tuh. Jamu-jamuan tuh gak kayak sekarang gitu. Anak muda gak mau minum jamu. Nah temulawak tuh. Di menoreh tuh banyak banget. Dan tukul dewe gitu loh mas. Terus. Dia minta. Ekstrak. Dia minta. Karena aku anak kimia jadi aku ngerti ya mas. Dia minta. Santorisolnya sih bener ya. Santorisol adalah. Santorisol. Adalah. Bahan kimia. Bahan aktif yang ada di temulawak. Dan itu cuma ada disitu gitu. Oke. Terus kayak. Cara mendapatkannya. Di. Di ekstrak mas. Di ekstrak terus di isolasi gitu lah. Nah terus. Yang jelas. Secara. Secara teknis bisa diterjakan gitu. Bisa. Dan itu ada di temulawak. Dan temulawak tuh. Sak gorn-gorn disini. Ya. Bet. Nah terus at the same time. Kita tuh suka keliling-keliling sini kan mas. Ke menoreh. Paduk gue cerita. Kalau panen. Musim panen kayak sekarang. Itu tuh. Jaman itu. Temulawak bisa 800 perak. Sekilo. Terus. Aku mikir kan. Ini. Ini gimana ya gapnya ya. Jauh bener gitu. Terus. Padahal tuh harganya. Tadi. Mahal ya. Mereka mau ngasihnya. Dan mungkin ada rendemen sih. Ada. Ada misalnya dari. Dari basah ke kering berapa. Oh iya. Dari ekstrak berapa gitu. Cuman. Tetep aja terlalu jauh. Terlalu jauh. Terus menurutku kayaknya harusnya. Barang keluar dari desa tuh. Memang tidak. Basah. Tidak raw material gitu. Terus akhirnya ngobrol sama paduku. Sampai gak mau dipanen. Kunyit. Hal-hal kayak kunyit. Pemulawak. Karena terlalu murah gak saat itu. 800 ribu. Kan kalau 20 kilo aja cuma. Berapa gitu. Jaraknya panjang banget tuh lu ya. Iya. Harganya gitu. Dan banyak rempah. Iya. Eh bukan rempah. Rimpang di Indonesia. Iya. Terutama itu kan kebudayaan. Jogja, Jawa dan sekitarnya ya. Rimpang-rimpang. Itu. Mengkonsumsi itu. Mbak sebut aja deh. Supaya temen-temen tau. Sepuluh coba. Kita mau agak tes nih. Si pendiri agradaya nih. Sepuluh rimpang di Indonesia yang bisa diproses dengan baik. Dan berguna gitu. Jahe. Kunyit. Temulawak. Temukunci. 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 Temu tuh ada banyak mas. Temu ada banyak. Kencur. 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 Terus bengle. Bengle. Temu gombyok. Kunyit putih. Temu irang. Kunyit hitam. Ada lagi mas sebenernya. Banyak lah ya. Ini supaya tau. Ini gak sebarang. Eh kalau musim penghujan di kampungku itu tumbuh di hutan tuh kunci. Ya itu yang bisa daunnya sayur enak banget tuh. Namanya boros. Namanya boros. Disini namanya boros juga? Ibuku panggilnya boros sih. Iya disini juga sih boros. Nah itu di hutan tuh banyak banget. Iya. Dan itu enak banget tuh. Di sayur. Itu bisa berguna juga ya rimpangnya? Bisa. Bisa. Tapi emang ya gitu kan. Kadang orang hidup di tempat yang kaya terus kayak kurang bisa mengolah gitu. Ya kalau di kampungku sana itu ya untuk di sayur aja daunnya. Enak sih mas emang. Enak enak banget. Apalagi nasinya nasi jagung. Aduh. Mantap. Tadi apa emang? Tadi Mbak? Iya sampai ke banyak di Indonesia banyak rimpang. Apa harganya terlalu jauh gitu. Nah terus akhirnya aku R&D sendiri mas. Kayak. Motong-motong. Motong-motong. Aku iris. Terus sampai ke level yang industri mau. Karena pikiranku saat itu kenapa harus industri. Namanya petani kan gak panen satu kilo dua kilo mas. Betul. Namanya petani tuh kalo panen tontonan kan. Satu kelompok tani bisa berapa kental gitu. Betul. Jadi akhirnya aku coba di dapur. Waktu itu dapurnya aku sulap jadi kayak lab kecil gitu. Terus aku iris sendiri. Aku keringin. Sampai itu berhasil sesuai standar industri. Aku replikasi di petani. Nah. Waktu itu. Pas direplikasi di petani ternyata gak semudah itu. Buat produksi. Buat ngajak petani nanem. Menghasilkan. Bisa panen. Terus bisa keluar. Betul. Terutama dalam mengolahnya. Iya kan. Kalo menanam sampe memanen. Jagoan. Tapi begitu memprosesnya pasta panen. Itu problem. Bener-bener. Kalo itu. Itu problem banget. Nah. Di waktu yang bersamaan. Andika itu sebenernya apply grant. Oke. Dari Australia. Dari Australia. Terus didanain. Untuk bikin rumah pengering. Hmm. Kita jadi. Kayak greenhouse gitu. Iya kayak gini. Yang hijau itu. Nah. Jadi di tempat-tempat petani. Kita bikin rumah pengering. Sederhana. Jadi bisa masuk situ. Jadi bisa lebih tersandar. Oke. Ada kenyataan ya. Apakah berhasil. Butuh waktu. Butuh waktu. Apa sih biasanya kendalanya. Kawan-kawan petani. Dalam hal pasta panen itu. Waktu. Atau. Habit sih Mas. Ya. Habit ya. Ini kan habit baru ya. Baru. Yang diperkenalkan. Ya. Kultur mereka kan memang budidaya. Ya. Bukan pasta panen. Betul. Makanya kalau agradaya. Kalau kita ke petani gitu Mas. Kita gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Bikin sesuatu yang. Apa ya. Aku bilangnya tuh. Pendekatannya lebih suka. Bottom up gitu. Gak top down. Karena kalau top. Udah-udah mirip pemberjayaan ini memang. Kita lebih suka kayak ngumpul-ngumpul. Ngumpul-ngumpul aja. Terus cerita. Terus ngobrol. Terus ngeteh bareng. Oke. Terus ngajarin. Ngajarinnya jadi gak kayak training. Atau pelatihan. Atau sosialisasi. Kayak bertetanggalah ya. Bener Mas. Iya. Nah. Itu lebih masuk Mas. Dan aku memperhatikan. Kalau yang. Ibu-ibu yang udah sepuh. Yang udah di sawah. Di ladang. Di hutan. Udah. Gak usah diminta buat. Mengolah lagi. Yang mengolah lagi tuh. Yang lebih muda-muda. Kenapa begitu? Karena. Mereka udah padet banget Mas. Jadwalnya di. Bener. Jadwalnya di hutan tuh udah padet. Bener. Kan kalau. Aku belajar dari kebudayaan di. Gak tau kebudayaan Jawa. Atau di Nusantara ya Mas. Pertanian itu kan deket banget sama. Yang namanya. Kehidupan dan kebudayaan ya. Iya. Jadi. Beliau-beliau ini kalau. Diminta. Buat produksi gitu. Produksi terus-terusan gitu. Padahal. Rimpang itu dalam setahun cuma tiga bulan. Gitu. Panen rayanya. Panen rayanya. Sisanya mereka tuh punya. Kelapa. Buat dijadikan gula. Sisa yang mereka punya. Kapulaga. Jadi emang. Oh iya. Kapulaga. Jadi emang kehidupan sumber. Pemasukannya tuh. Diverse gitu. Banyak. Dan. Aku juga jadi. Belum buah-buahan. Sayur. Palawija. Palawija. Betul. Dari kehidupan aja mereka tuh udah. Tidak monokultur gitu. Iya. Jadi masa. Aku mau minta satu KWT. Nanem. Berapa hektare. Kan kayak gitu ya. Iya. Jadi. Agredaya sih. Sampai sekarang. Kalau. Sumber. Empon-emponnya dari mana. Dari hutan. Jadi kayak tumpang sari gitu loh mas. Tumpang sari sama tanaman gede. Oke. Saya mau balik dulu deh. Itu dulu begitu ada pesanan gitu. Ini kan kita mau masuk ke. Kalau ternyata. Bisa nih hidup dari situ gitu. Bisa. Bisa mendapatkan uang dari situ. Dan bisa bekerja sama dengan petani. Itu. Prosesnya lebih detail gimana tuh. Ketika ada pesanan. Waktu ada pesanan pertama. Sebenernya mas ya. Di awal itu. Sejujurnya. Kami. Bikin pelatihan kan tadi pakai grantnya. Australia. Iya. Waktu itu kita belum punya market mas. Oke. Itu tahun 2014 ya. Belum punya market. Tapi. Yang mendorong kami kenapa harus jualan. Karena. Barang nanti setelah dikeringin sama petani. Kan kita harus jual dong. Betul. Dan dari situ awalnya. Nah ternyata. Nah itu gimana tuh cara jualannya. Ini sekali lagi beda ya. 2014 dengan pandemi beda ya. Awal-awal kita agak. Agak ini sih mas. Agak. Agak enggak. Agak terlalu idealis. Kita enggak ngecek market dulu seperti apa. Terus makanya langsung ke market industri yang gede. Oke. Ternyata. Industri itu neken harga. Oh. Habis-habisan. Kasian petani. Padahal. Padahal. Pengennya petani tuh hidupnya. Dari rempah-rempah bisa naik. Tapi. Pas dibeli industri kok gini. Akhirnya. Kita jualan lah. Produk namanya agradai. Awalnya gitu mas. Terus. Kecil-kecil. Dijual sendiri. Jual sendiri. Gak masuk ke industri. Gak masuk ke industri. Oke. Nah. Sampai akhirnya. Itu bergulir. Kita dari. Dari komunitas ke komunitas. Terus. Mulailah. Waktu itu. Mungkin udah terdengar ya. Ke beberapa. Purchasing. Purchasing. Sebuah industri. Datang ke sini. Tapi tetep. Harganya tuh. Gak masuk. Gitu. Kenapa sih. Mereka gak. Gak masuk. Harganya itu. Kira-kira apa. Karena sebenernya. Kalau dari kami. Kan goalsnya memang. Kalau kualitas. Jelas masuk. Jelas masuk. Ini harganya. Pricingnya nih. Karena gini mas. Kalau menurutku ya. Bahan baku yang buat industri. Sama bahan baku yang dihasilin petani kecil. Itu tuh. Memang beda jalur. Iya. Plantation nya kadang beda ya. Mereka pakai ratusan atau ribuan hektare. Jadi lebih ekonomis. Iya. Kalau mereka kayaknya industri gede ini. Harusnya punya petani yang. Masif. Betul. Masif. Ya mungkin kemikos. Dia gak peduli segala macem. Kalau yang petani kecil ini kan. Masih peduli banget. Prono tomongso mereka peduli. Betul. Dan mereka bukan hanya menanam itu. Betul. Iya. Mereka kan juga gak bisa dipush 7 ton sebulan gitu mas. Iya. Petani-petani mitra agrede gak bisa dipush kayak gitu. Dan. Akhirnya kami sendiri memilih. Mau bisnis yang seperti apa sih. Gitu. Akhirnya. Jualin sendiri. Jualin sendiri. Kan susah ya. Susah awalnya mas. Tapi begitu udah kebuka tuh kayak lebih. Lebih gampang sih. Apa yang membuat itu terbuka. Ini jualannya ini. Jualan. Bukan barang muda loh. Iya. Jualan jamu. Sebenernya dari komunitas ke komunitas ya mas awalnya. Oke. Dari komunitas ke komunitas. Terus. Sekarang. Dan. Aku gak. Kok jahat ya. Kalau bersyukur sama pandemi ya. Tapi memang pandemi pada. Akhirnya itu naikin omset kita berkali-kali lipat. Kalau boleh tahu berapa kali lipat. 300. Hah? 300 persen. 3 kali lipat. 300 persen aksimal. Gitu mas. Terus jadi ada mitra baru-mitra baru gitu. Tapi sekarang juga masuk ke industri gak? Sekarang. Kalau industri yang skala besar sih. Besar banget kayak trek-trekan tontonan gitu sih. Enggak sih mas. Enggak. Tapi kalau keluar negeri. Buat. Buat kebutuhan chef. Berapa. 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 Gula agak besar gitu. Kalau kiloan lebih sih mas. Itu keluar negeri. Kuintal dong. Iya. Atau ton? Ton gak. Ton gak. Ton kita belum kuat sih mas. Jadi kalau boleh tahu ya. Keluarnya itu. Persentasanya deh. Yang di ekspor berapa. Yang untuk kebutuhan industri. Berapa. Berapa. Dan yang untuk langsung ke end user berapa. Jujur ya mas. Kalau. Indus. Ekspor langsung. Kita belum pernah. Oke. Kita selalu lewat. Buyer. Gak ada masalah. Itu mungkin cuma 10 persen. 20 persen paling tinggi. Oke. Buyer ini terus ke Rusia. Ke Australia gitu. Karena. Memang susah. Berhubungan langsung. Tapi sisanya itu. Lokal. Dan aku tuh. Selalu. Selalu cerita ke temen-temen. Bahwa sebenernya market Indonesia tuh. Juga jangan dicuekin gitu. Itu. Karena menurutku Indonesia tuh. Berpotensi sekali. Dan punya kesadaran. Sekarang tuh. Punya kesadaran. Akan gaya hidup sehat. Lokalitas. Itu lebih naik gitu. Itu. Jadi. Ya. Paling tinggi ke luar negeri tuh. 10 sampai 20 persen. Oke. Sisanya. Dalam negeri semua. Nah terus. Tadi itu. Jenisnya. Makin banyak itu gimana tuh. Awalnya kan hanya. Apa itu tadi namanya. Kunyit jahit temung lawak. Enggak. Yang tadi. Yang dimintasi orang. Glingo benglei. Glingo benglei. Dinglo. Awalnya kan itu. Nah terus nanti. Tersama temung lawak kan. Temung lawak. Nah terus kemudian berubah. Menjadi. Ada kunyit. Ada temu-temuan yang lain. Gitu. Itu gimana tuh. Karena ngulik sih mas. Karena. Oh jadi bukan kebutuhan pasar dulu. Enggak. Oh oke. Agredi itu agak idealis sebenernya. Aku agak nyebelin sih. Karena kalau. Kalau orang bisnis banget. Pasti kan dia maunya ngeliat kebutuhan pasar kan. Iya. Tapi kalau aku ngulik. Akhirnya. Kenapa sih harus. Harus. Waktu itu kenapa. Kan temung lawak. Temung lawak karena banyak di sana. Nah. Terus kunyit juga. Nah. Pas ngulik jahe. Itu tuh sebenernya karena. Wah ternyata. Orang Indonesia. Juga. Punya taneman jahe. Selain punya jahe. Permintaannya juga lumayan ada. Gitu. Nah. Waktu itu. Tapi kok permintaan temung lawak ini gak tinggi ya. Karena kan rasanya getir banget mas temung lawak. Iya. 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 Ngomong-ngomong kalau mulawak itu gunanya untuk apa sih. Dia banyak dipakai kalau misalnya. Kalau gak salah untuk membersihkan hati ya. Iya. Bener gak sih? Betul. Tapi aku gak boleh klaim mas. Kalau mau bepok kan gak boleh. Iya. Kita ngomong sebagai ini orang Jawa lah ya. Apa ya. Ilmunya lah. Iya kan konon untuk itu ya. Untuk detoks hati ya. Iya. Terus buat imunitas juga. Nah, waktu pas temulawak itu Kita nge-develop produk Karena kebanyakan di petani Punyinya temulawak, jahe gak ada Jahe sedikit, kunyit sedikit Akhirnya kita nge-develop Teh temulawak, Mas Jadi temulawak dibikin teh celup gitu? Dibikin teh tubruk Tapi dicampur kunyit sama jahe dikit Oke Dulu tuh gak ada yang suka, Mas Cebret, pandemi Wow Langsung semua orang nyari itu Itu menarik sih Pas pandemi tuh aku ngerasa Memang orang Indonesia tuh Belinya tuh Harus di Waktu itu ada yang ngeluarin Kalau gak salah, UNER apa mana gitu Penelitian tentang jahe, kunyit sedikit Kalau diminum tuh meningkatkan imunitas Aku tuh bingung, ini kenapa HP admin Tangtung-tangtung terus Minta orderan Oh ternyata ada berita Bahwa meningkatkan imunitas Menggunakan jahe kunyit temulawak Ya terima kasih lah buat Iya Tapi sebelum pandemi ya Sebelum pandemi nih kita ngomong Sebetulnya sudah mulai grow tuh Agrada ya? Udah, udah grow Kita sudah growing Tapi memang tidak setinggi sekarang, Mas Akuin pandemi semakin Permintanya semakin tinggi sih Kalau boleh tau ya Sekarang bekerja sama dengan berapa petani? Berapa petani? Yang di Jogja aja Itu 100 Aku tuh gak update, Mas Tapi terakhirnya 150 150 Itu ada di Kulon Progo? Kulon Progo Semuanya Kulon Progo, Mas Oh, gak ada yang di Gunung Kidul? Gunung Kidul Gunung Kidul ada Tapi dia bentuknya bukan petani Dia adalah kelompok ibu-ibu aja Oke, kalau yang di kelompok ibu-ibu di Gunung Kidul itu apa? Empon-empon juga? Empon-empon Tapi dia bukan Kan kalau di Gunung Kidul gak punya apa ya Gak punya hutan kayak di Menorah ya Jadi kita budidayanya di mana? Di polybag-polybag gitu Tapi di desa juga Kalau gak salah sampai Terenggale? Terenggale, betul Dan itu kerjasamanya sama Bumdes sih Kok bisa? Tahun berapa? Kok bisa sampai kerjasama di Terenggale? Itu kita jalan itu 2019-2018 udah mulai jalan Tapi Terenggale itu memang pesan empon-empon Wah, itu satu kabupaten, Mas Jadi gini Saya kan dulu Pernah ada satu proyek Saya mau supervisi penelitian tentang cengkeh Salah satu yang diambil itu Untuk jadi Apa ya Sample penelitiannya itu di Terenggale Jadi petani cengkeh di Terenggale Waktu saya baca Hasil Kajian lapangannya itu Mereka ternyata bisa mendapat manfaat dari Empon-empon Saya kaget Gila itu Terenggale itu Ternyata Iya, banyak Banyak banget Daerah situ memang Wow Sekabupaten kayaknya Mas itu empon-empon semua Iya Dan bagus memang Eh, sorry Empon-empon itu Dari sisi budidayanya ya Saya gak ngomong ke processingnya Ada yang berkualitas dan gak, gak sih? Misalnya Kalau cengkeh nih Cengkeh di Jawa dengan di Bali Utara tuh beda Bagus di Bali Utara Dari Apa? Dari jumlah panennya Sampai ke kualitas buah Apa? Bunganya gitu Kalau di empon-empon ada gitu juga gak? Ada mas Jadi kalau kita berdasarkan musim mas biasanya Oh bukan daerah ya? Daerah juga Ada bahan aktif yang lebih banyak Kalau terenggale itu jahenya gitu Bagus gitu Ada ya kayak gitu Lebih pedes dia gitu Ya, jadi daerah-daerah kayak Trenggalek itu mas Trenggalek, Tulungagung Itu pernah kita tesin beda Bahan aktif Kalau dikunyet kurkumin konten Itu lebih tinggi Gitu Sama kalau musim mas Kalau musim hujan Panen pon-pon Itu pasti bahan aktifnya Dan airnya lebih banyak Eh, bahan aktifnya lebih dikit Airnya lebih banyak Karena air ya Kalau itu Kalau daerah Trenggalek, Jawa Timur Itu emang Emang apa? Punya Kalau ditesin di lab Itu bahan aktifnya bagus banget sih Daripada daerah-daerah lainnya Gitu Gitu Kalau ngomongin empon-empon Sekarang ini Terjasama dengan para petani itu Mereka kemudian Menganggap itu sebagai apa sih? Ada Bukan hanya Kalau uang sih Oke, mereka pasti dapat Tapi Apa yang mereka dapat Selain uang gitu? Dengan kerjasama Dengan agradaya itu Jujur lah mas Agradaya itu Kami gak mau Menganggap Kelompok tani itu Jadi Objek Produksi aja Kita tuh gak mau gitu Justru kami pengennya Selain Supply ke kita Si ibu-ibu Juga bisa Jualan Meng-create Produknya yang ada Di sekitarnya Buat jualan langsung Ke desa wisata Sekitar Jadi kita juga Ngajarin Ngeracik Sebenernya Gitu Nah Kita juga gak mau Sebenarnya gara-gara pandemi Aku pernah punya kerisauan Nama suamiku Ordernya tuh tinggi banget mas Bahan baku gak cukup Akankah ibu-ibu Gila ya Sampai kayak gitu ya Jaya kan sempat mahal banget Iya Terus saat itu aku sempat mikir kayak gini mas Apa harus monokultur ya Bikin penanaman dimana gitu Terus apa bedanya kita sama Sinar mas dong Tapi kan gak mungkin Dapet dari yang Tumpang sari begini Gitu Akhirnya yang kita batasin apa mas Apa Membelinya Aneh nih Jadi pernah satu momen Agredaya cuma boleh Yang ngebeli Cuma boleh dua pouch Satu 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 varian Gak boleh lebih dari itu Karena jahenya Belum panen di petani Gitu Nah Itu yang kita gak mau Petani Nganggep Mitra petani kita tuh Nganggep kita tuh cuma Pengen uangnya aja gitu Pengen cuma pengen produksinya aja gitu Kita pengen mereka juga Memahami Kita tuh Menghargai kultur mereka Yang Juga deres kelapa Juga bikin minyak kelapa Hidup bukan hanya untuk itu-itu saja Betul Bukan hanya untuk umpon-umpon saja Betul Jadi Makanya kenapa Ini aku jadi Kemana-mana ngomongnya Kenapa Agredaya Akhirnya juga punya Juga berpartner Sama warung Murakabi Karena Kalau Agredaya tuh kan Segi produksi udah masif gitu mas Masif maksudnya Kita udah terkait sama Bepom Harus punya izin-izin-izin-izin yang banyak Dan itu terikat sama Peraturan obat tradisional Sedangkan kalau aku lihat di desa Itu bukan Cuma jadi obat tradisional Bahan makanan itu Bahan-bahan komunitas itu Bisa jadi obat tradisional Bisa jadi makanan Bisa jadi olahan pangan Dan itu harusnya warung gitu Nah jadilah warung Murakabi Salah satunya Kenapa Kalau Tadi itu kan Kalau Apa Permintaan tinggi Nah kalau Supply-nya tinggi Pernah gak Sampai Wah ini mau dikemanain nih produknya Pernah sih mas Itu gimana tuh cara Cara Mengatasinya Kalau kayak gitu Waktu itu Kebetulan juga kita tuh selalu Kalau misalnya Dalam kondisi kayak gitu Pasti ada Kan kita juga ada B2B ya Kita gak retail doang Oh oke Kita gak retail doang Nah itu biasanya kita Langsung lempar ke B2B sih Gitu Kayak sekarang tuh sebenernya Jahe merah mas Lagi banyak banget Karena Aku gak tau Lagi panen kayaknya Di petani Lagi panen Terus harga dimana-mana Lagi rendah banget Terus Aku baru dikabarin tadi pagi Jahe merah murah banget nih mbak Gitu Kayaknya akan ada gelondongan Jahe merah datang Cuman kalau Kalau kayak gini Biasanya kita langsung Lempar ke B2B sih Nah kalau kayak gitu Yang terjadi gimana ya Ini jahe merah Seluruh Indonesia murah Agra Daya belinya tetap murah Atau Gak mas Kita punya Kita memit Makanya banyak yang nanya Mau jual produk ke Agra Daya Bisa gak gitu Mau supply produk ke Agra Daya Bisa gak Kita Petani-petani yang udah bermitra Tuh biasanya udah punya Apa ya Bonding sama kita gitu mas Kita latih dulu Kita maintain relasinya Sejak lama gitu Harganya itu sebenernya Memang musyawarah Antara kelompok tani sama kita Gitu Jadi gak akan ikut Harga pasar yang Nah sehingga Tidak sembarang petani juga Bisa menjual ke Agra Daya Dan Agra Daya Betul Tapi nanti Agra Daya ketika mau menjual Kan bersaing dengan Pihak yang menyerap Jahe merah Di harga yang murah Sehingga mereka akan bisa Memberi harga lebih murah Dari Agra Daya Itu gimana tuh Tapi kita juga punya Bayer yang bisa Mengapresiate kualitas kita mas Oke Kuncinya sih itu mas Itu ya Jadi kayak itu rantai yang Rantai yang emang Di petani udah bisa Ngelock kualitas begini Sama kitanya juga udah Punya Punya apa ya Punya Punya Ikatan gitu Yang emang udah Udah terbentuk sekian lama Sama bayernya juga Bahkan kalau bayer-bayer kita tuh Pada akhirnya kita ajak Ke tempat petani juga Biar ngeliat langsung Oke Mbak Sri Apa Tahapan selanjutnya Yang Anda bayangkan Dari Agra Daya ini Atau impian deh Impian Kalau impianku Bersama suami Sebenernya mas ya Di Indonesia tuh Setiap desa Punya Sistem pengolahan sendiri Kan sekarang gak ada mas Semua Padahal sebetulnya Duit desa cukup ya Cukup Tapi gak tau kenapa Itu dibuat Karena teknologinya Teknologi yang Tidak terlalu rumit Bayanganku tuh Semua satu desa Benar Persoalnya mungkin Bukan disitu Apa selanjutnya Setelah bisa diolah Dijualnya kemana Mungkin itu problemnya Mungkin juga mas Tapi kalau aku lihat Sebenernya Di Indonesia sendiri Contoh ya mas Kayak Si impon-pon Impon-pon ini Kalau udah Udah dipanen Nanti itu dia Misalnya basah Untuk dikeringin Ke suatu tempat Itu gak di desa itu Harus dibawa ke Misalnya Kalau di Sekitar sini tuh Di Surakarto gitu Iya Di Surakarto itu ada Pengeringan pon-pon gede Surakarto ini maksudnya Surakarto Solo? Solo Oke Terus ntar disana juga Ada ekstraktor gede Atau malah ekstraktornya Ke Jakarta Ke Jababeka Mestinya menurut Anda Di setiap desa ada Betul Jadi nanti Sudah Dijual Dalam bentuk yang Sudah terekstrak Sehingga harganya Lebih Dan UMKM-UMKM Kan sekarang kan Kalau menurutku Ngambil ekstrak-ekstrak Dari Industri gede semua ya Harusnya bisa dari Yang kecil-kecil ini mas Gitu Tapi banyak Biasanya industri gak mau ribet Ya betul Iya kan Kita pokoknya Pernyanya sama kamu Kamu lah yang ribet gitu Kamu yang nyariin gitu Betul Aku mikirnya kayak gitu mas Jadi Sekarang kalau dilihat kan Bahan panen gitu ya mas Panen basah gitu Apapun itu mas Mau beras Mau apa Basah Udah keluar tuh Paling kalau beras Gabah kering ya Keluar tuh Ke kota mana Kemana kemana Diolah lanjutannya Tapi gak pernah jadi Susah banget punya Kayak Setengah jadi Pengolahan setengah jadi Bahkan sampai hasil akhir tuh gak ada Gitu Gitu Nah itu yang Yang menurutku Harusnya Desa-desa tuh punya Pengolahan Atau Ujungnya tuh bisa Sampai kayak warung gitu mas Warung yang Yang punya Added value yang tinggi gitu Karena kalau warung kan Dia bisa lebih diverse ya Kalau pengolahan kan Gak bisa nyampurin Antara Kosmetik Bahan baku kosmetik Bahan baku makan Bahan baku obat Kan gak bisa Tapi kalau warung kan Bisa gitu Gitu Berapa pekerja sekarang Di Agar Jaya Sekarang kalau berada nya 15 Kalau yang Apa Setiap hari bersamaku Gitu 15 Gitu Yang pengen mengikuti Jejak Mbak Asri Yang pengen tinggal damai Di desa Dan Bukan memberdayakan Tapi bekerja sama dengan Para petani Apa yang bisa dikasihkan Kalo teman-teman Sebenernya kayaknya Kalau Anak muda sekarang tuh Sibuk keluar sih mas Sibuk cari ilmunya tuh Ya karena itu gampang kali ya Di google kan bisa dapet gitu Coba cari yang Di dalam gitu Kebudayaan lokal Di dalam tuh Di desa sendiri Ngobrol sama simbah-simbah Oke Simbah-simbah itu Jangan salah loh Itu Sumber ilmu pengetahuan Iya betul mas Setuju aku Makanya dulu ada Pepatah lama Dari Afrika Kalo satu Orang tua Sepuh Meninggal dunia Itu sama dengan Satu perpustakaan terbakar Karena Disitulah Kumpulan ilmu pengetahuan Nah kalo itu Tidak didistribusikan Itu Yang Tadi tuh akhirnya Harus lama banget Untuk memproses Mencari Lagi ilmunya Itu sih Kayak ngobrol sama simbah-simbah Terus Ya ulik yang ada di sekitar Karena simbah-simbah nih Menurutku lebih tau Daripada kita gitu Terus Coba Baru deh Coba Dengan Ilmu Ilmu yang kita punya Kita mixing gitu Jadi kayak Bisa Ketemunya dimana sih Gitu Kalo soal pasar gimana Nyari pasar gitu Biasanya kan problemnya Salah satunya yang paling gede itu Nyari pasar Ya Nah kalo pasar tuh Sebenernya kalo menurutku ya mas Bisa diciptakan Bisa diciptakan Itu bener tuh Bisa diciptakan Bener efek rumah kaca ya Iya Terusnya bisa diciptakan Tapi Aku gak bohong juga sih Bahwa Maksudnya aku tidak memungkiri Bahwa Kebutuhan Kan kalo orang bisnis kan Tapi kamu harus jualan gitu Kamu harus mencari pasar Sebanyak-banyaknya gitu Cuman Aku tuh percaya Kalo kita punya produk yang bagus Kita punya niat yang bagus Cerita yang bagus Iya Itu Pasar tuh pasti Ngikut sih Kadang cerita bagus Tapi produknya gak bagus Terus orang gak ada repeat order Oke Sip Mbak Asri Sudah satu jam lebih Terima kasih banyak Dan bagi teman-teman Kalo mau mendukung Agradaya Bisa Beli empon-empon Atau hasilnya Di situs webnya Atau di marketplace Iya Bisa Semua ada ya Iya Di instagram agradaya Di lewat instagram agradaya Terus kalo mau beli Bahan-bahan pangan Juga bisa di Warung Murakabi Warung Murakabi Ini sebetulnya Hercito gitu Ini Toko Kelontong Toko Kelontong ya Konsepnya Toko Kelontong Kalo mau beli Bahan-bahan yang sehat Tapi gak ada terigu Disitu Karena terigu gak bisa tumbuh Di Indonesia Terus gak ada terigu Gak ada apa lagi Gak ada yang berbahan sawit Juga gak ada Jadi semuanya lokal Yang ada di sekitar minggir Dan semoga Sebentar lagi Udah bisa bikin tepung sukun gak sih Itu menarik Ada sih Ada Ada mas Murakabi udah bisa Gak kita yang produksi Ada ibu-ibu kelompok Oh oke Kayaknya itu keren loh Iya Musuk pun Buat bubur bayi mas Biasanya itu Tapi kan itu Dikonsumsi untuk orang yang overweight Juga bagus tuh Kayaknya ya Supaya ada alternatif energi Apa Karbo lah Iya Makasih Mbak Asri Sukses selalu Oke teman-teman Begitu Karena hari menjelang maghrib Dan semoga kita dapat Banyak Manfaat lah Dari obrolan ini Sekali lagi Terima kasih Mbak Asri Dan sampai ketemu lagi Teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih